Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Adik Adik Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Selamat hari Minggu untuk kita semua Hari ini kita memasuki Minggu Biasa Kelipan Semoga hari ini saya menjumpai Anda sekalian Dalam keadaan sehat walafiat Dan di tengah situasi pandemi macam ini Hendaknya kita sekalian senantiasa sadar Menati protokol kesehatan Memakai masker Rajin mencuci tangan Tinggal di rumah jika tidak ada Keperluan mendesak Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan banyak orang Bapak Ibu Saudara Saudari Adik-adik umat beriman yang terkasih dalam Kristus Kita semua tentu mengenal dan pernah mengalami penderitaan Dan tak satu orang pun dapat menghindari Penderitaan datang dan menjumpai kita Semua dalam bentuk yang berbeda-beda Dan pada waktu yang berbeda-beda pula Di dalam kehidupan kita Ada orang yang mengalami penderitaan visi Dan ada pula yang mengalami penderitaan mental atau spirit Apalagi sangat kontekstual dengan situasi yang sedang dunia hadapi saat ini Yakni virus corona Semua orang dengan berbagai cara telah berusaha untuk menghindari jenis virus Sangat manusiawi ketika kita berusaha menolak atau berusaha menghindari penderitaan Rintian Ayub Yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini Adalah teriakan minta tolong dari orang yang mengalami penderitaan yang dalam Ayub digambarkan sedang berada di tempat yang sangat gelap Ia tidak hanya kehilangan kesehatan Tetapi juga harta benda Bahkan anggota keluarga Bahkan lebih dari itu Ia seperti kehilangan Ia telah menjalankan kehidupannya Dengan baik dan benar Tetapi mengapa Tuhan sepertinya membiarkan kemalangan menimpai Tuhan yang selama ini dia yakini selalu memberinya pertolongan Seakan hilang dari kehidupan Saudara-saudari yang terkas dalam Kristus Situasi serupa Bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata kita Atau bisa juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Saya dan Anda pasti pernah mengalami penderitaan Dan rasa-rasanya Seperti hidup nyala kegelam Pengalaman-pengalaman kita dapat berbicara banyak Tentang situasi hidup kita yang sesungguhnya Pengalaman kehilangan Apakah itu kesihatan Harta benda atau orang yang dicintai Dapat menyebabkan kita mengalami krisis spirit Orang dapat tergoda untuk meninggalkan Tuhan Ketika doa-doa mereka tidak didengar Kadang kita merasa marah pada Tuhan Kadang kita merasa bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Menjadi sia-sia Penderitaan Penderitaan kadang membuat kita kecil Dan peristiwa-peristiwa macam itu Membuat kita kehilangan harapan Dan bahkan terus menyalahkan Tuhan Pada tiap pengalaman pahit yang dialami Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Iman kita terus diuji melalui peristiwa hidup Yang dialami setiap hari Iman harus berdamai dengan salib Dan di kaki salib itulah Iman dapat dimurnikan dan dipergalap Yesus sendiri masuk sepenuhnya Kedalam kegelapan penderitaan manusia Dalam bacaan kedua hari ini Rasul Paulus berkata tentang dirinya sendiri Untuk yang lemah Aku membuat diriku lemah Itulah kebenaran tentang Yesus Dia masuk sepenuhnya Kedalam kelemahan manusia wikir Di sisi lain Dalam salam satu suratnya Rasul Paulus berkata tentang Kristus Bahwa meskipun dia kaya Namun demikam dia menjadi miskin Sehingga dengan kemiskinannya Kamu menjadi kaya Di kayu salib Yesus berada di posisi terlemah dan termiskinnya Dan di kalvari itulah Yesus berseru kepada Bapak Ya Bapak, Bapak Mengapa engkau meninggalkan aku Namun teriakan kesedihan itu Merupakan tindakan iman Itu adalah bahasa yang digunakan iman Ketika dihadapkan dengan kegelam Penderitaan dan kehilangan yang mengerikan Bapak tidak meninggalkan Yesus Tetapi membawanya melalui kematian Kedalam kepenuhan ini Yesus yang disalibkan dalam kelemahan Adalah Kristus yang bangkit Yang menyertai kita Dalam pengalaman penderitaan Dan kehancuran kita sendiri Sama seperti dia ada bersama dengan orang-orang yang mengalami sakit Dan beritaan Dalam bacaan Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini Yesus ada bersama dengan kita Sebagai orang yang sungguh-sungguh mengetahui pengalaman kita dari dalam Iman dan keyakinan kita akan dia yang menyembuhkan kita Juga akan mampu membawa kita pada pewartaan Agar dia yang menyelamatkan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Jika hari ini Yesus datang ke kota kita Ke tempat kita Akankah kita mendekatinya dan meminta dia untuk menyembuhkan kita Kesembuhan apa yang kita harapkan dari ini Apakah itu menyakit fisik atau spiritual Akankah kita meminta Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan seseorang yang kita kasih Akankah kita meminta Yesus untuk menyembuhkan dunia Dan membersihkan kita dari keinginan untuk menjatuhkan dan menyakiti satu sama lain Hari saya mengajak Anda Untuk memikirkan dan mendoakan penyembuhan yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri Maupun sesama serta dunia kita seluruh Berteguhlah dalam imanmu kepadanya ketika kamu dihadapkan pada penderitaan Saya dan juga Anda harus mampu membawa orang lain kepadanya ketika mereka sedang mengalami sakitan peneritaan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita Kita mungkin tidak mendapatkan tanggapan secara langsung saat ini Tetapi percaya bahwa Tuhan sedang bekerja Tuhan akan menjawab kita pada waktu Seberapa sabarkah kita menanti Saudara-saudari yang terkas Mari kita terus mencari dan menemukan dia sebagai sumber keselamatan sejati Selamat hari minggu untuk kita semua Salam doa dan berkat Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan memberikan Terima kasih telah menonton